Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Aries Biru udah, jatimas hijau juga udah. Apalagi ya mal tadi di kawasan wisata Aries Biru ini, hmm lupa. Yang oranye belum mah, oranye. Oh iya 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 baru inget, itu namanya Aquarius Oranye mal. Nah kalau sobat jalan-jalan senang dengan wisata yang sedikit menantang, Aquarius Oranye rasanya pas banget deh, mengusung konsep ala-ala militer. Jadi tempat tidurnya tuh kayak barak-barak gitu mal. Aquarius Oranye juga menawarkan sensasi bermalam dengan konsep barak ala tentara dengan 1004 alas tidur. Tadi gue bilang apa? Oh kayak di camp tentara gitu mal. Ih pasti seru banget apalagi kalau ada. Nah cuma barak aja mah, disini juga sobat jalan-jalan bisa melakukan kegiatan di luar ruangan atau outdoor mah. Yang seru banget pastinya. Seperti wahana flying fox atau berguda. Toko nya asik deh. Yuk sobat, yuk sobat. Jalan-jalan yuk. Yooo! Jalan-jalan-jalan! Yaa! Yaa! Gak hanya vila, tapi kita juga punya sistem kayak barak gitu, jadi konsep barak. Seru banget ya, jadi kalau mau rame-rame buat acara, itu seru. Tapi kalau kuda kayak gini sendiri, sebenarnya bisa dipakai buat pengunjung? Betul, ini memang dikhususkan untuk para pengunjung yang ingin bermain ke Aquarius Orange gitu. Oh boleh ya semuanya. Dan gue usah takut, kayak rame-rame takut sebenarnya sudah ada penjina kudanya yang selalu standby. Dikelihatan kan, gak kelihatan di kamera ya? Iya, gak kelihatan. Tapi tetep aja mas ya, kalau dia gerak dikit, gue juga ada. Gak tau paling ke bawah kok. Oke, gitu. Nah, terus kalau aku lihat juga tadi ada fasilitas outbound, tapi kita belum coba nih. Betul, nanti kita akan coba fasilitas outbound kita. Ada Flying Fox, paintball kita juga ada untuk nembak-nembakan. Iya. Sama latihan untuk latihan nembak itu juga ada sebenarnya. Aduh penasaran, langsung aja kita outbound kali ya. Boleh. Biar si barunya istirahat ya, Bab. Iya, sebenarnya biar cepat-cepat turun dari kuda ya. Tapi betul-betulnya si Gamal sama satu lagi kemana tuh ya si bapaknya tuh? Oh, Mas Gamal tadi saya undang untuk mau siapkan makanan, nyobain makanan kita dari khasar tadi. Waduh dia gak jauh-jauh dari lemak ya, dia lemak kambing sama lepak sapi. Iya. Kita cari dia yuk mas, ini kuda ayo, Bab. Oke yuk. Jangan. Bab. Yuk ikut aja. Terima kasih. Nah Mas Ade, ini berhubung Rahma lagi main kuda-kuda ini mungkin Mas Ade bisa jelasin nih. Ini fasilitas apa nih? Nah ini salah satu, kita dibilangnya warung kopi. Warung kopi. Karena supaya lebih akrab. Dengan masyarakat ya? Dengan masyarakat gitu. Jadi maksudnya tidak melepas untuk undung-undung lain yang lewat sini. Oh, bisa langsung kesini juga ya. Dan ini semua makanan Indonesia atau luar juga apa gimana? Ada, ini kebanyakan Indonesia. Indonesia ya? Nah, daerah-daerah sekitar sini. Ini sebelak. Sebelak kan terkenal di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Saya harus tahu ya. Ayam. Kayaknya enak banget deh, mumpung Rahma nggak ada. Kita makan duluan. Gitu capek-capek dia makan ya. Ya. Weh, selamat sih sudah nyampe duluan. Tadi abis ketemu saudaranya. Siapa? Bara. Tapi ditunggangin gitu. Kuda dah. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Aduh. Oh iya. Tadi gimana ya? Kuda-kuda aneh? Seru. Eh berani banget gue. Kudanya nurut sama gue. Kata lu teriak-teriak? Enggak lah. Enggak. Sayang kan nggak ikutan. Sayang nggak ikutan ya? Iya. Namas, ini untuk pemirsa dirumahnya yang nggak bisa langsung kemarin nih. Dengan tahu tentang Aries Biru mungkin ada media sosialnya juga? Iya. Bisa cek di website kita di ariesbiru.com. Terus kemudian kita juga punya Instagram di ariesbiru.official. Sama di Facebook. Facebook. Nanti search aja se-Aries Biru akan muncul kita. Itu tentang Aries Biru banyak ya? Betul. Buat info yang lebih banyak lagi. Kalau informasi lebih banyak lagi masih penasaran mau tanya langsung ada customer service kita bisa kontak langsung ke hotline kita. Nanti bisa kontak langsung diberikan kejelasan lebih lengkap. Dan juga Mas mau tahu nih tentang apakah Aries Biru juga melibatkan masyarakat sekitar nggak sih buat pekerja di sini gitu? Iya. Sebagian besar kita mengundangkan masyarakat sekitar. Jadi Aries Biru ini sebenarnya berkembang bukan keuntungan oleh semata tapi kita memang berkembang karena masyarakat sekitar. Kenapa begitu? Karena kita mempekerjakan orang-orang yang sebenarnya kategorinya perbenikan rendah. Termasuk ada juga orang yang berkebutuhan khusus. Kita bekerjakan juga termasuk di dalam karya kita. Bagus lah ya. Membuka lapangan kerja. Memsejahterakan juga. Ya. Ada hubungan timbal balik. Itu yang kita harapkan bahwa kita berada di sini di suatu lingkungan, punya kontribusi yang positif buat lingkungan sekitar kita. Terus kalau dari segi harga sendiri Mas, untuk range harga buat nginep di sini gitu, stay di sini berapa sih kira-kira? Sebenarnya kita ada dua tipe. Jadi ada kita nyewain sebagai akomodasi. Jadi nyewain villa, hotel itu bisa begitu. Atau kita jual per grup per pack orang. Jadi kalau termasuk makan dan nginep, itu mereka juga bisa merasakan experience yang ada di Aries Biru. Nah itu biasanya lebih ekonomis ya biasanya ya? Betul. Jadi sebenarnya dengan jumlah kontribusi lebih banyak, itu akan lebih menghemat budget untuk para teman-teman yang mau join atau mau datang ke Aries Biru dan sebagainya gitu. Ya kalau Pak Ade bilang sih, kalau punya budget sekitar mulai dari 250 ribu juga udah bisa nginep di tempat kita. Oh kita sangat menerima kedatangan teman-teman semua dari mana-mana aja. Sudah betul. Gue cuma punya 200, nanti minjem cepet ya Mas. Slow, gue ucap. Gue usah minjem. Tapi gue ikut. Tapi mungkin ke depan nih, apa nih Aries Biru bakal menciptakan sesuatu atau ada harapan ke depan? Harapan. Harapannya saya sih, saya pribadi ya pengennya jadi sebuahnya one stop, apa ya kalau di sebuah one stop shopping ya. Kalau ke Puncak, ya ke Aries Biru. Karena maksudnya lengkap. Kita punya ada ini, ada segala macam. One stop holiday. Jadi semua langsung kemarin, semua ada di sini gitu ya. Iya. Ke Puncak, ada Aries Biru lah. Betul. Kita ingin mematahkan stigma tentang bahwa vila di Puncak itu membuat kerugian di kota lainnya, maksudnya di kota Jakarta gitu. Padahal kita tidak pernah seperti itu, malah kita membangun daerah resapan, membangun taman-taman yang ada, kita pohon-pohon kita berdayakan, sehingga ekosistem tetap terjaga di lingkungan Puncak ini. Apalagi kita juga ada penerapan air, kayak Eco Green, penerapan air yang cukup baik di tempat kita, sehingga itu tetap dapat siklus yang positif lagi gitu. Gitu. Tapi gak terasa ini kita udah setengah jam nih mas. Yes, betul. Dan kita juga harus udah siapkan makanan. Ya, ini udah pada... Ata-tau juga baunya soalnya udah keingungnya. Hahaha. Udah ngeledekin ya. Kalau gitu saya terima kasih ini mas. Sama-sama. Sudah bisa berkunjung kemarin ya. Ditunggu mas kemarin kunjungan berikutnya, Mbak Rahma. Thank you. Kita makan dulu bareng-bareng ya. Nah buat pemirsa dirumah nih yang pengen tahu tentang jalan-jalan lalu, bisa langsung lihat di Instagramnya ya. Di sini. Dan juga di Youtube-nya juga ada. Di sini juga. Dan ya beginilah liputan kita kali ini di Aries Birma ya. Menyenangkan. Ini bisa menjadi tempat yang rekomen buat temen-temen di rumah nih yang mencari suasana baru dah. Dengan fasilitas yang lengkap lah dikatakan ya. Mal! Oi! Kita mau kemana lagi, Mal? Gak tahu, Mal. Jalan-jalan yuk! Sama-sama. 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 Sama-sama.